Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bunga Rosela ternyata mengandung banyak khasiat terutama untuk kesehatan tubuh. Dijembar seorang ibu yang gulung tikar dari usaha makanan di Bali memilih berbisnis jamu herbal dari bahan bunga Rosela. Dengan berbisnis jamu herbal di tengah pandemi COVID-19 justru membuatnya bangkit dari keterpurukan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. WIWIN warga perumahan Pondok Gede Permai Jumper yang kini menggeluti bisnis jamu herbal. Bunga Rosela menjadi bahan baku untuk pembuatan jamu tersebut. Selain bunga Rosela juga ada kayu manis, serai, kunyit, jahe, dan juga jeruk nipis. Untuk membuat jamu dari bahan bunga Rosela dibutuhkan bunga Rosela yang sudah kering ditambahkan gula tebu dan juga air. Sebelum diolah menjadi jamu, air dimasak dahulu sesuai takaran hingga matang. Kemudian masukkan gula dan juga bunga Rosela. Setelah masak, baru jamu tersebut dimasukkan dalam botol yang sudah disediakan. Jamu herbal dari bunga Rosela ini mampu mengobati hipertensi dan juga cocok untuk diet. Tak hanya jamu dari bunga Rosela saja, Wiwin juga membuat aneka jamu seperti beras kencur, temulawak, sinop dari aneka rempah-rempah Nusantara. Pastinya dengan hasil yang berbeda-beda. Permintaan atas jamu herbal itu tak hanya merambah di Jember saja, namun juga di luar kota seperti Malang, Surabaya, bahkan Bali. Untuk harganya, satu botol jamu herbal ini sangat terjangkau. Wiwin membanderolnya dengan harga Rp 11.000. Kita ada 6 varian, sinom, kunyit asem, terus temulawak, sari asem, teh Rosela, sama beras kencur. Teh Rosela itu dari bunga Rosela, itu kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, jadi yang untuk daya tahan tubuh itu kan dianjurkan untuk yang mengandung vitamin C tinggi. Jadi saya memproduksi Rosela, sinom, sama sari asem, khusus yang kandungan vitamin C-nya tinggi. Alhamdulillah saya setiap minggunya itu 1.500 botol, perhari bisa memproduksi 300, jadi sudah saya jadwal Senin sampai Jumat, kita produksi 300 sampai Jumat, 1.500 baru kita kirim ke toko-toko sama ke outlet-outlet. Dari Jumbar, Yudisa di Jumbar 1 TV melaporkan.